Intro Pemirsa Presiden Joko Widodo saat bertemu 8.000 alumni penerima kartu prakerja di Sentul, Bogor menceritakan data survei BPS kepada penerima kartu prakerja. Data tersebut menyatakan 88,9% di antara mereka mengaku memiliki keterampilan baru atau lebih baik. Hal ini menunjukkan manfaat dari program pengembangan SDM di tanah air bermanfaat, terlebih selepas pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pelapangan kerja tutup atau terhambat. Di WGD Satria, dosen hotel dan turisme bisnis menyampaikan, sebelumnya telah teridentifikasi 5 topik pelatihan yang paling diminati. Pertama, pemasaran digital. Kedua, bidang food and beverage untuk pekerja maupun wirausaha. Ketiga, web design. Keempat, administrasi perkantoran. Dan kelima, wirausaha. Topik pelatihan pekerja menjadi wirausaha merupakan pilihan bijaksana dan layak diapresiasi. Kiranya pelatihan itu berdampak pada lahirnya wirausaha-wirausaha baru di tanah air. Namun pembangunan kewirausahaan di Indonesia tidaklah mudah. Hanya sedikit wirausaha yang berhasil menjadi pengusaha besar dalam siklus pola kewirausahaan. Strategi perbaikan pendidikan kewirausahaan merupakan persyarat penting yang harus dipenuhi untuk menciptakan para wirausaha lokal yang tangguh. Sistem pendidikan kewirausahaan menyebar dari sekolah dasar sampai ke universitas. Semangat pembangunan kualitas sumber daya manusia SDM senada dengan tujuan keparwisataan yang diamanatkan UU Keparwisataan. Peran parwisata dalam penciptaan lapangan pekerjaan penting untuk kehidupan yang lebih baik. Bahkan indikator kinerja utama sektor parwisata yaitu jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor parwisata. Kementerian Parwisata melansir upaya untuk meningkatkan kompetensi baik di segi kapasitas maupun profesionalitas tenaga kerja parwisata. Terrealisasi sebanyak 65 ribu orang tenaga kerja parwisata telah disertifikasi. Artinya tingkat capaiannya 100% sebab target dan realisasi klub yaitu sebanyak 65 ribu orang. Pencapaian sertifikasi ini sempat terhambat pandemi dan saat ini dengan semangat memulihkan industri parwisata. Orkestrasi pembangunan SDM yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian juga merambah ke calon SDM yang dididik di perguruan tinggi. Kemendikbud memiliki program International Student Mobility, IISMA, yang tahun ini memasuki periode ketiga dan mobilitas antar pulau di dalam negeri. Dalam rangkaian Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa di tanah air memiliki kesempatan belajar di kampus-kampus terkenal di luar negeri selama satu semester dengan persyaratan yang ditentukan. Global Exposure merupakan salah satu kunci untuk membuka wawasan pengetahuan dan pengalaman calon SDM akan persaingan dan kolaborasi internasional. Guna mewujudkan impian pembangunan berkelanjutan Indonesia yang bertumpu pada empat pilar strategis atau triple track strategy plus, yaitu pro pertumbuhan ekonomi, pro penciptaan lapangan kerja, pro pengentasan kemiskinan, dan pro lingkungan hidup. Talent Management merupakan upaya bayi desain negara untuk mengelola talent-talent dan mendekatkan SDM dengan tuntutan dan standar industri. Upaya ini patut disambut dengan gairah setiap warga untuk meningkatkan keterampilannya dari waktu ke waktu. Balipos melaporkan.